Pemirsa Ahli Hukum Pidana Albert Aris yang dihadirkan sebagai saksi ahli meringankan dalam persidangan hari ini menyebut hukum pidana di Indonesia memisahkan tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana. Seseorang yang melakukan tindak pidana belum tentu bisa dimintakan pertanggung jawaban pidana. Saya menyampaikan bahwa saya hadir di sini majelis secara prodeo pro bono atau cuma-cuma gratis. Dan tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada majelis hakim, pertanian saya menyampaikan Iyus Kurian Ovid. Artinya hakim dianggap tahu hukum. Kehadiran saya di sini hanya untuk memberikan perspektif-perspektif yang sekiranya menguntungkan bagi terdakwa. Terima kasih. Ijin menjawab majelis? Silahkan. Baik, tadi pertanyaan dari penasihat hukum menanyakan apakah ada perbedaan antara tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan apabila dilanggar, diancamkan dengan sanksi atau nestapa berupa hukuman pidana. Nah, hukum pidana Indonesia memisahkan antara tindak pidana dan juga pertanggung jawaban pidana. Artinya, orang yang melakukan suatu tindak pidana belum tentu dapat dimitakan pertanggung jawaban pidana. Nah, ini adalah konsekuensi dianutnya paham dualistis dalam hukum Indonesia yang secara langsung memisahkan antara tindak pidana atau straf bar faith dengan pertanggung jawaban pidana itu sendiri. Nah, kalau kita bicara tentang pertanggung jawaban majelis, itu merupakan suatu keadaan normal sikis yang membawa pada tiga macam kemampuan. Yang pertama adalah kemampuan untuk mengerti makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatan dimaksud, khususnya perbuatan pidana ya. Yang kedua adalah dia mampu mengisafi bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan keteritipan umum masyarakat. Dan yang ketiga, yang terakhir, si pelaku mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Dengan kata lain, dia berada dalam kehendak bebas untuk melakukan suatu perbuatan pidana atau straf bar faith. Demikian. Nah, bicara tentang ajaran kesalahan apa yang dikenal dalam hukum pidana Indonesia, maka ada dua. Yang pertama adalah ajaran kesalahan psikologis atau psikologis kut begrip. Ajaran ini salah satunya diperkenalkan atau diajarkan oleh Simons ya, yang berupaya untuk melihat dan mengamati sikap batin dari si pelaku ketika dia melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan, ajaran yang kedua mengenai kesalahan adalah ajaran kesalahan normatif deskriptif atau normatif skut begrip. Ini merupakan kesalahan yuridis dengan menggunakan penilaian-penilaian yang bersifat normatif dari luar dirisi pelaku untuk melihat apakah orang ini dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atau tidak. Hubungan antara perbuatan pidana atau straf bar faith dengan pertanggung jawaban atau turkening vats bar faith adalah seseorang yang melakukan suatu tindak pidana. Belum tentu dia dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana. Artinya memang karena ini adalah konsekuensi dari paham dualisis yang diatur yang memisahkan antara perbuatan dan pertanggung jawaban pidana. Sebaliknya, orang yang dinyatakan atau dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana sudah pasti dia melakukan kesalahan dan kemudian akan diikuti dengan penjatuhan pidana. Ahli hukum pidana Albert Aris yang diadilkan sebagai saksi meringankan pihak Richard Eliezer mengatakan, dalam KUHP yang baru, orang yang disuruh melakukan tindak pidana tidak dipidana karena tidak ada unsur kesalahan. Menyuruh lakukan atau don't play hand. Baik, terima kasih Ahli. Tadi Ahli sudah sempat menyinggung mengenai KUHP yang baru ya. Nah, sebagai salah satu tim pembahas KUHP, pertanyaan saya apakah ketentuan mengenai penyertaan atau delnaming tersebut, khususnya mengenai menyuruh lakukan yang tadi saudara Ahli sampaikan atau don't play hand, dalam KUHP yang baru apakah masih dipertahankan? Ya, jadi ketentuan mengenai penyertaan dalam KUHP baru itu masih dipertahankan, tapi rumusannya telah direformulasi dengan lebih jelas supaya mengurangi misinterpretasi atau muti tafsir. Apakah boleh ditampilkan di yang slide kedua? Baik, jadi kalau kita lihat di kolom ketiga, orang yang melakukan penyertaan itu dianggap sebagai pelaku tindak pidana. Yang pertama adalah kalau dia melakukan tindak pidana itu sendiri. Yang kedua, melakukan tindak pidana dengan perantaran alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, turut serta melakukan tindak pidana. Dan yang terakhir adalah menggerakkan orang lain dengan cara-cara limitatif yang seperti saya sampaikan. Yang menarik, kalau kita lihat di penjelasan PASA 20 ini, boleh turun sedikit slide-nya, yang dimaksud dengan perantaran alat ini misalnya menggunakan remote control. Bahkan dalam keadaan lain itu bisa saja menggunakan bantuan dari binatang. Yang digunakan secara langsung, secara tidak langsung maksud saya, untuk melakukan tindak pidana, karena dalam hal menyuruh lakukan, penjelasan PASA 20 KUHP baru ini mengatakan, orang yang disuruh melakukan tindak pidana, tidak dipidana karena tidak ada unsur kesalahan. Berarti berlaku asas, tidak ada pidana tanpa kesalahan. Hensraf, zonderskut, atau aktus non-fasit reum, nisi...